Intro Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Saya ingat waktu kecil saya mempunyai jago yang sangat kuat Superhero, Kapten Amerika Spiderman semuanya menjadi superhero yang saya kagumi Mereka menolong semua orang yang sedang kesusahan Juga masih ada lagi Spiderman awal itu bentuknya hitam Dan juga masih ada lagi X-Men di siapa saya tidak tahu ini Tetapi saya waktu kecil menikmati mainan ini Dan saya ketika sudah dewasa melihat anak-anak yang bermain dengan patung-patung ini Bisa menghayati dengan imajinasinya Saya merasakan itu waktu saya kecil Suatu saat saya melihat anak-anak dengan serius Kapten Amerika Kemudian dia membasmi kejahatan Dia merasakan bagaimana dia dilindungi oleh Kapten Amerika itu Dia dilindungi oleh superhero-nya Dan selalu menolong orang-orang di sekitarnya Orang-orang yang dalam bahaya karena kejahatan Berampokan, pembunuhan, dan macam-macam lagi Spiderman Dan dia selalu menolong orang-orang Anak-anak itu mempunyai banyak mainan seperti ini Dan satu kemudian dipegang Dan dia bisa melebih dalang Bisa memimaginasikan macam-macam tentang superhero Tetapi suatu saat lagi Nanti sudah posen Dia akan menjadi dokter Bagaimana dia kemudian pakai alat stetoskop Untuk temannya menjadi pasien Kemudian akhirnya diperiksa Nah ini jatuh ternyata ujungnya Bagaimana temannya kemudian diperiksa Dadanya Pipinya Kemudian seakan-akan dia mengatakan Oh kamu sedang sakit Kepada temannya itu Jangan kamu makan banyak yang kecut-kecut Sini saya suntik Supaya sehat Biar nyungus Dan akhirnya sehat lagi Kamu harus diukur tensinya Berapa suhu badanmu Coba diukur Tetapi ditaruh di hidung Dan kemudian anak-anak itu Gembira lagi Dia memakai stetoskop Untuk memeriksa teman-temannya Dan teman-temannya merasakan Senang sebagai pasien Pokoknya macam-macam Bahkan juga Anak itu menunjukkan Panah Dia mempunyai senjata yang hebat Yaitu panah Dengan segala busur-busurnya Kemudian dibuka dan ditariknya Dan anak-anak itu Kadang-kadang berebut dengan mainan Setelah berebut nanti Kemudian mereka nangis Seakan-akan disatu dengan yang lain Kelihatan musuhan Saling benci nangis Apa yang mereka lakukan Lari ke mamanya masing-masing Ke ibunya masing-masing Lari minta perlindungan Minta ketenangan Kalau sudah dipeluk ibunya Digendong ibunya Kemudian merasa tenang lagi Merasa tidak ada yang mengganggu lagi Dan setelah itu apa? Nangisnya pun belum reda Masih ada ingus di hidung Mereka sudah main lagi bareng Mereka merasa seakan-akan Tidak ada permusuhan Mereka sudah merasa Nyaman kembali Padahal hanya dalam hitungan menit Dan itu pun Air matanya belum diseka Tetapi sudah main lagi Sudah ketawa lagi Itulah anak-anak Tetapi selalu Setiap ada bahaya Lari ke ibu Minta kendong Dipeluk Supaya dilindungi Kalau berantem Minta dukungan ibu Minta segalanya dari ibu Merasakan dia Merasakan dia Bahwa ibu ini adalah segalanya Kalau ada anak yang dekat dengan Bapaknya Bapaknya itu juga Lari ke bapaknya Tetapi tidak pernah anak Lari ke polisi Melaporkan temannya Lari ke satpam Atau security Melaporkan Orang yang dia benci Dia pasti larinya Ke orang yang dia percaya Yaitu Mamanya Ibunya Atau bapaknya Bapaknya Ini Anak-anak Sudara-sudari yang terkasih Injil hari ini pun Topiknya tentang Anak-anak Para murid Datang pada Yesus Dan bertanya Siapakah yang terbesar Di surga Maka Yesus kemudian Memanggil anak-anak Dan kemudian Menempatkan di tengah Para muridnya itu Kemudian Yesus mengatakan Kalau kamu tidak bertobat Dan menjadi seperti Anak-anak ini Kamu tidak layak Menjadi Anggota Kerajaan Allah Kalau kamu tidak Menjadi seperti Anak kecil ini Kamu tidak layak Masuk Kerajaan Allah Barang siapa Menyambut Anak-anak ini Dalam namaku Dia menyambut Aku Sudara-sudari Yang terkasih Kenapa Yesus Memilih Yang terbesar Dalam kerajaan Allah Adalah anak-anak Padahal anak-anak itu Selalu bertengkar Mungkin juga Main satu mainan Tidak cukup Minta yang lain Minta ini Minta itu Kadang rewel Nangis Tetapi yang Dimaksud oleh Tuhan adalah Anak-anak itu Selalu lari Kepada orang tuanya Kepada ibunya Kepada bapaknya Selalu menjadi Andalan Anak-anak Bapak dan ibunya Menjadi Andalan mereka Orang yang Mengasuhnya Sudah menjadi Jaminan Kalau dalam Pelukan ibunya Bapaknya Itu menjadi Aman Nyaman Tidak akan Ada bahaya Dan akhirnya Dia akan Merasa Terlindungi Sudara-sudari Yang terkasih Kalau kita Bertobat Dan menjadi Seperti Anak kecil itu Artinya adalah Kita bertobat Menyerahkan Segalanya Kepada Bapak di surga Kita punya Pengalaman Bahwa Tuhan Bapak kita Selalu menjamin Kebutuhan kita Selalu melindungi kita Selalu mencintai kita Tanpa syarat Kita punya pengalaman Ketika kita Berkulat Dengan kesulitan Kesulitan hidup Bapak kita Selalu hadir Menemani Memberikan rasa Nyaman Mendukung Dan kita Hanya bisa Datang Kepadanya Mendapatkan Perlindungan Mendapatkan Kenyamanan Mendapatkan Pelukannya Yang mengampuni Pelukannya Yang menguatkan Memberikan harapan Dan disitulah Sikap Seperti Anak-anak Kepada Bapanya Kepada Mamanya Kita Juga Kepada Tuhan Beriman Berarti Menyerahkan Segalanya Kepada Tuhan Tentu Sebagai manusia Kita harus Bekerja keras Untuk menghadapi Kesulitan itu Tetapi Jangan lupa Kita lari Memeluk Tuhan Supaya Tuhan Memberikan Kekuatan Pada kita Menemani Kita Untuk menghadapi Segala Masalah Hidup kita Maka Ada Berbahasa Kita Berusaha Sekuat Sekuat Tenaga Kita 100% Seakan-akan Usaha Itu Tergantung Pada diri Kita Tetapi Juga Kita Berusaha Berpasrah Pada Tuhan Untuk Menghadapi Masalah Itu 100% Seakan-akan Itu tergantung Pada Tuhan Maka Dari pihak Kita 100% Kita Berusaha Sekuat Tenaga Tetapi Dari pihak Iman Kita Yaitu Dalam diri Kita Yang Sama Kita Selalu Berpasrah 100% Tuhan Yang Akan Mengerjakan Bersama Kita Itulah Yang Dinamakan Iman Tidak Pernah Kita Ongkang Ongkang Tanpa Usaha Menyerahkan Pada Tuhan Tetapi Juga Kita Tidak Pernah Bekerja Sendiri 100% Tanpa Mengandalkan Tuhan Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Kita Bisa Bertanya Pada Diri Kita Sendiri Apakah Kita Sudah Seperti Anak-anak Tadi Berpasrah Kepada Tuhan Sehingga Setiap Kali Kesulitan Kesulitan Hidup Kita Hadapi Dengan Easy Going Dengan Sesuatu Yang Membuat Kita Selalu Bersyukur Kalaupun Gagal Kita Akan Cepat Melupakannya Akan Cepat Berusaha Untuk Bersyukur Kalaupun Itu Berhasil Akan Otomatis Syukur Dalam Hati Kita Seperti Anak-anak Itu Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Tepat Bahkan S Fans Lamp Sisi Tepat Sisi Otomatis